Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Selamat siang semua Selamat Selamat siang semua Ini mau menang kemana, kalau yang jawab hanya 20 orang Saya ulang lagi ya Selamat siang semua Selamat siang Naki Keong Selamat Yang saya hormati Paket Gerbang Emas Ini calon bupati ini, tamu dengan saya Sama-sama Ilyas Hanya beliau nasib lebih baik sudah pernah jadi bupati Makanya saya jauh-jauh dari kupang datang ini Mendukung beliau, siapa tahu ke depan bisa jadi bupati juga Yang saya hormati, Pak calon wakil bupati juga Bapak Marsilinus Siko Yang saya hormati Orang tua, tua-tua adat yang hadir pada siang hari ini Bersama-sama dengan kita di tempat ini Yang saya hormati Pimpinan partai koalisi Dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten Yang ini partai PKB Dan partai Hanura Yang saya hormati Anggota di PRD provinsi yang hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini Bapak Paulinus Muafetong Dan kalau ada dari PKB yang hadir Yang sama saya hormati Yang saya hormati Anggota di PRKupaten Rikyo Baik yang masih aktif maupun yang terpilih Yang sama saya hormati Singkatnya hadirin Bapak Mama, KKAD, Pak Saudara semua Yang hadir bersama-sama dengan paket gerbang emas di tempat ini Dan khususnya teman-teman pers yang saya banggakan Sebelum memulai sambutan mewakili Ketua DPD Hanura NKT Ijinkan saya membacakan sebuah pantun untuk masyarakat Makikew Pantunnya pendek saja Bukan kembang, sembarang kembang Tidak ada yang puji kok Bukan kembang, sembarang kembang 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 cendana wangi semerbang Bukan datang, sembarang datang Bintang Hanura menyinari masyarakat Makikew Jadi begini Bapak Mama sekalian Bapak Mama kenal Pak Ilyas Jo? Bapak Mama Pernah jadi Bupati? Bapak Mama Selama jadi Bupati baik atau Sonde? Baik Kalau orang baik perlu didukung lagi atau Sonde? Bukung Jadi itulah alasannya Kenapa Partai Hanura Menjatuhkan pilihan kepada Bapak Ilyas Jo Orang baik perlu didukung Untuk membangun daerah ini Agar ke depan menjadi lebih baik Sesuai dengan namanya Gerbang Emas Dari nama paket ini sebenarnya Mau mengajarkan kepada kita orang Nagikew Agar belajar kepada lalat dan lebah Lalat itu Bapak Mama sekalian Diajak menghisap madu pun dia tidak mau Pasti dia mau pilih kembali ke tempat sampah Lebah itu Bapak Mama sekalian Sengatanya itu luar biasa sakit Tetapi ada madu yang manis rasanya kalau dikecat Maka orang Nagikew Jangan mau dibodohi lagi oleh orang yang Kapalya terus tiba-tiba datang Mau menjadi malaikat di kota baik Setuju tidak Pak Mama? Maka itu yang bisa memutuskan ke depan Siapa yang menjadi bupati dan wakil bupati di Nagikew Hanya orang Nagikew Sepakat tidak Pak Mama sekalian Karena itu Partai Hanura dengan mengadepankan Hati Nurani yang tulus Yang dilandasi oleh etika, moral, kejujuran, keadilan Jujur pada diri sendiri Itu penting Katakan ya di atas yang ya Tidak di atas yang tidak Lebih dari itu Dusta adanya Jadi orang Nagikew jangan ada dusta diantara kita Dengan paket gerbang emas Namanya saja paket gerbang emas Ini sudah disiapkan program Yang berkaitan dengan Seperti tadi sampaikan oleh Saudara saya dari PKB Bagaimana mau sejahtera saya yakin semua ada di gerbang emas Tinggal bagaimana Orang Nagikew memperjuangkan paket ini Agar ke depan bisa merubah Nasib orang Nagikew sendiri Sesuai dengan tag lain Partai Hanura Yang selalu didingungkan oleh Ketua Umum kami Osman Sabta Dan Ketua DPD Hanura NTT Bapak Dr. Randus Rifafiga Beliau sebelum saya kesini tadi berpesan Ingat sampaikan kepada orang Nagikew Bahwa negara ini maju Bergantung kepada daerah Nagikew Maju atau tidak Maka itu Partai Hanura selalu konsen kepada Daerah Daerah harus maju dulu Baru negara berkembang Maka rakyat pasti sejahtera Tapi kalau daerah tidak maju Itu APBD biar datang miliar-miliar juga Bukan tambah banyak Malah duit tambah hilang Betul tidak Pak Mam? Ini saya mau tanya APBD Nagikew hari ini berapa? Ya? 700 Dulu zaman Pak Ilyas berapa? Nah ini Ini Pak Mama perlu tahu Bayangkan dulu zamannya Bapak Ilyas APBD 800-900 juta Kenapa hari ini hanya 700 juta? 700 miliar Dulu zaman Bapak Ilyas katanya 800-900 miliar Lalu zaman sekarang Itu hanya 700 miliar Berarti ini ada yang salah Bapak Mama Yang Mesti mencari tahu Dan menentukan Atau membenarkan ini Hanya orang Nagikew Kami dari Partai Hanura Kami dari Partai Hanura Menitipkan ini Merubah dirinya sendiri Dan memajukan daerahnya sendiri Sehingga sesuai dengan Perumpamaan tadi Lalat dan Lebah Bapak Mama sekalian Ini soal Bagaimana Kita Bapak Mama sekalian Mengejar Madu yang ada Di daerah Nagikew Setuju Bapak Mama sekalian Mendukung Paket Gerbang Emas? Yaud Harus Jadi Ini beberapa hal Yang saya sampaikan Beberapa pesan Dari Ketua DPD Yang mendapatkan Sampaikan tadi Mohon kiranya ini Menjadi perhatian Dan perjuangan Kita bersama-sama Agar Tanggal 27 November Nanti Bapak Mama Pilih Paket apa? Gerbang Paket apa? Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita kasih tepuk tangan Yang meriah Untuk Bapak Ketua DPD 1 Hanura NTT Luar biasa Saya suka tadi Bapak itu Kata-kata itu Daerah kita bisa maju Tergantung siapa? Tergantung kita Betul Tepuk tangan Untuk kita semua Iya Tergantung kita Kenapa tergantung kita? Tergantung kita Memilih siapa Pemimpinnya Tepuk tangan Tepuk tangan